Tidak hanya pemerintah kabupaten yang berperan memajukan kualitas guru PAUD, tetapi instansi swasta Yayasan Adaro Bangun Negeri juga berikan perhatian pada guru PAUD. Salah satunya dengan memberikan pelatihan guru PAUD di Indonesia Heritage Foundation. Selama 14 hari pelatihan, guru PAUD dibekali kurikulum pembelajaran serta pelatihan praktik mengajar berbasis karakter. Sampai saat ini sudah diberangkatkan 122 orang guru PAUD yang berasal dari 61 PAUD di Kabupaten Tabalong, Balangan, dan Barito Timur. Masing-masing PAUD memberangkatkan 2 orang guru untuk diikutkan dalam pelatihan. Ditemui saat perayaan Hari Anak Nasional, pelaksana tugas supervisor bidang pendidikan dan kesehatan IABN Agung Nugroho menilai pelatihan kompetensi penting karena pendidikan yang terjadi sejak dini dapat berpengaruh pada kepribadian anak sampai dewasa. Oleh sebab itu perlu perhatian khusus pada guru PAUD agar pada usia tersebut anak mendapat pendidikan yang maksimal. Pada usia 5 tahun ini merupakan emas sayang emas untuk membentuk karakter anak. Jadi kami Yayasan Arubang Negeri meyakini bahwa melalui kegiatan pembinaan PAUD ini mudah-mudahan dapat membantu karakter anak sebagai dasar kepribadian mereka sampai dewasa. Salah seorang guru PAUD, Eti Kusmita, mengungkapkan pengalamannya ketika ikut pelatihan pada 2013 lalu. Dimana ketika itu ia diberi materi dalam membentuk karakter anak agar kreatif dan mandiri. Yang khususnya tahun 2013 kami binaan Adaro IBAAN ini putusan ke Depok. Diberi pendidikan apa Bu? Bisa dijelaskan? Apa-apa aja? Pendidikan kologistik berurbasis, kemandirian anak. Kemandirian anak. Sebagai informasi, Sabtu lalu Yayasan Adaro Bangun Negeri merayakan Hari Anak Nasional bagi guru dan siswa binaan YABN dengan mengadakan berbagai lomba dan permainan. Syarif Fidayat, TV Tabalong melaporkan. Selamat menikmati.